Nah refleksi ini tentunya kita harus nantinya itu bagaimana benar-benar kita bisa tumbuhkan dari bukan hanya dari perspektif alam, keindahan alam, tapi bagaimana kita bisa bangun dari perspektif budaya. Nah sehingga kelebihan, keunikan Indonesia adalah membangun industri pariwisata itu dari budaya. Contohnya barangkali yang di Bali, kalau kita lihat di Bali budaya adat, siadat, budaya daerahnya sangat masif sekali, sangat padat. Dari tradisi atau dari ritual, sampai juga dari pengadaan berbagai produk-produk kreatif. Apakah itu kerajinan, apakah itu juga nanti termasuk untuk passion, untuk pakaian, dan juga produk-produk yang lainnya. Dan saya kira ini pada hari ini nanti kita bisa kita bahas, bisa kita lihat dalam perspektif ke depan ini kapan ya kita ini bisa bangkit kembali. Apakah pandemi ini selesai dalam 2021 atau 2022, kemudian itu bisa kembali meningkat menjadi katakan 70%, 80%, 100% gitu ya. Ataukah juga termasuk ditarik dengan kegiatan industri kreatif yang ada di dalamnya juga bisa didorong. Dan termasuk juga kemarin saya tentu bahas bagaimana keterlibatan IKM-UKM yang ada di Indonesia. Nah sehingga ini juga bisa mengisi peluang-peluang itu. Namun demikian, terintegrasi dalam industri pariwisata sebenarnya untuk kegiatan nasional kita pun yang dengan katakan penerbangan belakangan ini bisa mencapai 60 juta ya. Dimana diharapkan 2025 itu bisa nanti 180 juta. Malah ke depan lagi 2027 atau 2028 bisa menjadi 300 juta. Nah ini menuntut tentunya adanya pergerakan di berbagai daerah gitu ya. Nah sehingga industri kreatif ini juga nanti bisa perlu kembangkan dengan produk-produk yang ada di berbagai daerah. Nah oleh karena itulah makanya prinsip membangun industri dengan kemampuan teknologi yang dimiliki oleh anak-anak muda ITB. Prinsip juga membangun bisnis juga dengan perkembangan teknologi informasi atau teknologi digitalisasi yang dapat dikembangkan oleh anak-anak muda alumi ITB dan juga tentunya bangsa Indonesia kita bisa mengisi peluang itu. Dan saat ini saatnya untuk kita benar-benar bagaimana memikirkan produk-produk yang nanti akan berkembang terus ke depan. Saya kira demikian ya sebagai awalan saya untuk bisa ikut mengisi kegiatan ini. Mudah-mudahan nanti setelah kita sharing bisa kita isi lebih dalam lagi, kita bisa lebih pertajam lagi apa produk yang bisa kita kembangkan lebih lanjut. Baik, saya kira demikian dulu dari saya. Pemamparan berikutnya bisa kita dengarkan dari pemen-pemen yang lain. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Blimade. Jadi sedikit nambahin juga nih dari Blimade. Jadi kalau kita lihat ya secara historical, di tahun 2019 adalah puncak dari turisme di Indonesia ya bisa dibilang ya. Terutama dari sisi international visitors. Kita bisa nge-hit 16 juta visitor. Kalau dibandingkan di tahun 2000 ya, hampir 20 tahun sebelumnya itu hanya 5 juta. Hampir sudah tiga kali lipat lebih ya visitor internasionalnya. Padahal potensi banyak sekali di Indonesia ya. Mudah-mudahan setelah pandemi ini kita bisa bounce back. bisa jadi negara yang apa namanya strong gitu ya di kancah internasional. Khususnya di bidang turisme. Nah sebelum kita lanjut ya ke inti acara, saya mau share sedikit ground rules. Tadi kalau di awal hanya secara garis besar aja. Nah ini mungkin akan saya jelaskan lebih detail sebentar. Nah pertama terkait diskusi ini, diskusi ini bentuknya terbuka ya, open discussion, casual. Kemudian audiens tidak hanya dapat menyampaikan pertanyaan. Jadi jangan khawatir, mudah-mudahan acara ini nggak boring ya. Hanya cuma duduk dengerin, nanya belum tentu dijawab gitu ya, nunggunya lama. Jadi mudah-mudahan acara ini bisa memberikan banyak manfaat ya untuk semua audiens di sini, termasuk pengisi acara. Kemudian speaker dapat bertanya ya dan memberikan tanggapan sebenarnya dengan antara satu speaker dengan speaker lainnya. Kemudian jika dari audiens ada yang mau share pendapatnya atau bertanya bisa raise hand atau nanti isi chat box dulu. Nanti mungkin akan dipanggil ya oleh Mas Fajar untuk bisa nyampein langsung atau nanti kalau memang waktunya agak nepet mungkin pertanyaan akan dibacakan. Jika sudah oke, masih belum oke ya, mungkin ada ingin lebih lanjut diskusinya, ya bisa nanti langsung ngobrol di buka videonya dan voice-nya. Nah kemudian nanti Mas Fajar akan yang ngeliat diskusi ya, sudah dijelaskan di awal. Dan di sini tidak ada Q&A session atau tanya jawab, tapi setiap topik atau isu bahasan setelah itu nanti dari Mas Fajar akan ngajak akan-rakan semua audiens di sini untuk bisa nyampein pendapatnya atau bertanya. Nah, orang-orang abis lah gitu aja. Kenapa? Tadi ada yang ingin bertanya? Nah, mungkin sebelum bertanya saya juga mohon maaf ya. Tadi mungkin di daerah saya cerah tiba-tiba jadi nggak cerah. Tapi mudah-mudahan minggu ini walaupun cuacanya agak, khususnya di Jakarta, mungkin tempat lain juga demikian. Agak-agak moody, mudah-mudahan mood kita pribadi masing-masing semuanya pada cerah semua. Jadi bisa happy ya ikutin acara ini. Mungkin demikian, kita mungkin mulai ya dengan acara ini dengan ngobrol-ngobrol terkait untuk berkenalan dengan masing-masing pengisi ya. Terkait bisnisnya masing-masing. Nah, mungkin di sini saya bisa serahkan ke Mas Fajar ya. Mas Fajar udah ready kah? Ready, ready. Oke, ya. Kalau gitu nanti saya serahkan ke Mas Fajar ya. Silahkan Mas Fajar memperkenalkan bisnisnya dulu atau nanti bisa staff dengan yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, thank you banget. Udah nyepetin waktu di hari ini. Kita bisa ngobrol-ngobrol bareng tentang judulnya bisa dilihat bahwa saya industri kreatif, bouncing pack, industri kreatif dan pariwisata. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Saya sendiri adalah Fajar dari desain produk ITB tahun 2010. Teman-teman boleh manggil saya Pajai karena nama panggung saya itu lebih mudah. Karena dulu di jaman TPB ada sekitar 2-3 Fajar. Jadi saya dikenal dengan teman-teman dengan panggilan Pajai gitu. Jadi untuk pembeda gitu. Nah, aku mau cerita-cerita sendiri dulu ya tentang bisnis pariwisata aku. Aku sebenarnya ada slide nih. Tapi coba ya, aku coba share deh. Di sini coba aku cek dulu. Oke, Google Chrome. Oke, tunggu. Teman-teman bisa lihat nggak? Bisa, bisa. Bisa ya? Bisa. Oke. Wah, nih Mas Fajar mau maju juga nih tahun 2025 ya. Fajar for ITB saya dukung deh. Oke, mantap. Ini cuma buat judul presentasinya biar nggak salah. Sebentar, sebentar. Kok ada nggak ngelag ya? Tunggu, tunggu. Coba aku stop share dulu. Ini emang aku kebetulan lagi base di Bali sekarang dan di sini internetnya lumayan lagi nggak begitu stabil sih di belakangan ini. oke. Kayak aku udah berhasil. Sip, kelihatan jelas, teman-teman. Kelihatan jelas ya? Oke. Halo, teman-teman. Kelihatan. Kelihatan ya? Aman ya, aman ya, aman ya. Aku mau ngecek dulu nih. Takutnya lagi ngomong asik-asik kita tahu layarnya nggak lucu gitu kalau nggak bagus. Sebelumnya, halo. Nama gue Pajai. Di sini, sorry. Oke. Aku jadi, sekarang semenjak lulus dari desain produk, aku sebenarnya nyasar nih gitu. Dulu aku kuliahnya di industrial design, FSRD. Terus, aku sempat nyemplung juga di dunia perbankan. Aku sempat jadi MT di OCBC. Terus abis itu, waktu itu trennya anak-anak desain produk itu masuk ke dunia startup. Jadi aku cobain nyemplung juga ke startup fashion waktu itu. Terus, di situ karena startup emang punya keloangan waktu yang lebih, aku mulai nyambi-nyambi bikin travel agency namanya Maldivemat. Maldivemat ini adalah travel agency untuk ngajak orang-orang Indonesia liburan ke Maldive. Karena kan Maldive tuh sentimennya tuh mahal gitu kan. Terus kayak eksklusif, terus susah untuk diakses gitu. Nah, di sini aku pingin ngubah paradigma itu gitu. Bahwa Maldive tuh bisa hemat loh gitu. Karena Maldive yang mahal itu adalah Maldive yang nginep-nginep di private island, di resort-resort yang mewah gitu. Kalau aku, aku mau ngajaknya experience yang lebih lokal di situ gitu. Jadi, aku bikin Maldive hemat, terus sambil nyambi-nyambi 2 tahun kerja, akhirnya aku resign dan aku fokus Maldive hemat sampai hari, sampai tahun lalu gitu. Karena tahun lalu tiba-tiba ada pandemi, terus semua off dulu gitu. Nah, di tengah-tengah pandemi aku coba pivot ke bantu media. Bantu media ini adalah media placement bisnis. Jadi, aku ngebantu untuk industri-industri atau pelaku bisnis untuk placement advertising atau digital advertising untuk iklan-iklan yang di offline maupun di digital gitu. jadi aku sebelumnya tuh sempat tinggal di Tokyo karena ngurusin traveling di Tokyo aku jalan-jalan bawa grup ngurusin bisnisnya juga tak tokan sama agen-agen aku di situ terus nge-handle juga grup kadang-kadang gitu terus aku bawa jalan-jalan sama aku juga ini main sama tetanggaku yang baby di depan ini sampai akhirnya jadi family yang bikin aku kangen banget sama Jepang sekarang terus oke itu tadi aku udah jelasin Malib Hemat itu adalah Torrent Travel Agency yang ngebantu perjalanan peluang wisata ke Maladewa terus destinasi aku berikutnya Jepang India sama Eropa tagline aku itu adalah hemat itu smart gitu karena hemat itu kan bukan murah ya gitu hemat itu adalah cara orang-orang smart spend uangnya untuk berlibur jadi itu statement yang pengen aku lock bahwa hemat itu bukan murah tapi hemat itu smart gitu nah itu yang akhirnya ngebawa aku berbisnis di traveling karena dari dulu mimpi aku itu emang bisa jalan-jalan untuk bisa kerja sambil terus jalan-jalan gitu nah pertama kali yang aku keluar negeri adalah waktu itu dapat beasiswa uang jajan dari ITB gitu tapi bukannya aku pake ngebantu bayar kuliah atau ngebantu membiayai support kuliah aku malah aku tabung terus aku pake buat trip ke luar negeri pertama kalinya dari dari kejadian nakal itu akhirnya aku bersih kukuh untuk yaudah deh ini kayaknya emang mimpi aku deh untuk punya travel agency gitu dan sampai sekarang gitu dan social media boleh dicek kalau teman-teman mau lihat ini ada Malif hemat ada Japan hemat ada India hemat aku beda-bedain sengaja biar fokus di destinasinya masing-masing gitu ini journey journey company-nya di skip aja terus aku juga udah sering collab waktu itu sama Chelsea Islan terus aku juga pernah sama beberapa travel influencer sama Trinity gitu dan sekarang juga jadi teman baik gitu terus karena itu sih yang seru dari berbisnis travel itu yang awalnya kita maksudnya beberapa orang ini adalah idola gue dulunya terus akhirnya bisa jadi teman berbisnis bahkan gitu teman untuk jalan-jalan bareng gitu dan itu mimpi dari dulu yang gak gak nyangka bisa kesampaian gitu ini beberapa yang aku lakuin juga ini jadi aku tuh pingin kan tagline aku tuh hemat itu smart karena smart itu gak cuman dari pintar ngatur duitnya tapi smart itu adalah aware bahwa traveling itu harus juga ramah lingkungan gitu ini menurut aku ini aku pingin banget sih sebenernya tekenin bahwa ramah lingkungan tuh kayak gimana sih jadi kalau teman-teman tahu setiap kita ber-traveling setiap kita jalan dari satu titik ke titik lain konsumsi makanan dan segala macem itu adalah ada karbon yang kita konsumsi gitu jadi karbon yang kita konsumsi ini efeknya kelingkungan juga berdampak signifikan ya gitu nah disini yang aku lakuin adalah yuk kita kan udah traveling nih biar kita ada biar kita berbaik hati terhadap alam yang telah berbaik hati ke kita kita melakukan yang namanya program karbon offset jadi setiap tamu yang pergi aku ajak untuk nanam pohon mangrove di di Kepulauan Seribu dengan kerjasama sama Carbon Ethics salah satu company yang dimiliki juga sama anak ITB waktu itu gitu nah travel bisnis during pandemic itu ngapain sih gitu dulu akhirnya banyak shifting karena border gak bisa diakses terus aku juga ngelakuin beberapa domestic tour gitu tapi yang akhirnya aku fokusin kemarin itu sempat ngerjain virtual tour dan ternyata antusiasme orang tinggi banget ya gitu karena jalan-jalan mereka udah pada kangen udah pada bosen di rumah akhirnya aku jalan-jalan lewat virtual gitu jadi aku kerjasama sama beberapa tour guide profesional gitu jadi mereka bercerita dan kita akan diajak jalan-jalan dalam format Google Maps dan Google Street View jadi kita kayak yuk kita liat-liat yuk negara-negara seperti apa gitu dan itu antusiasmennya juga menarik gitu semenjak akhirnya awal-awal pandemi itu aku juga sama Mas Bintang nih ya bisnis muda traveler jadi dia traveler nah terus aku juga sempat kerjain vlog dan live bareng beberapa beberapa public figure gitu biar biar excitement travelingnya masih ada gitu jadi itu sih sebenarnya yang aku sempat lakuin regarding travel itu pada masa pandemi kayak gitu gitu teman-teman nah kalau ada yang mau ditanya boleh karena kita juga formatnya disini santai aja gitu karena kita juga pingin diskusi sama teman-teman juga yang punya concern tertentu terhadap dunia travel juga gitu boleh banget share disini terus terus aku juga mau kenalan dulu sama teman-teman boleh teman-teman pembicara dinyalakan dulu coba aku lihat disini kita udah kedatangan Andre terus ada Kak Sumarni juga ada Kak Ratih halo boleh kanan dulu kali ya boleh Kak cerita-cerita halo oh dari siapa dulu nih Kak Ratih dulu kali rati ya kalau aku kemarin sempat jadi pembicara mungkin sebagian juga penontonnya udah mungkin udah ini ya aku belum aku juga belum oke silahkan oke kalau gitu dari aku dulu ya thank you apa namanya untuk udah pada ngulangin waktu hari ini jadi mungkin kenalan sedikit nama aku Ratih dari Mikrobiologi 2010 nah kebetulan saat ini aku menjabat sebagai founder dan chief product officer dari BASE nah buat yang belum tau BASE itu apa mungkin aku mau screen sharing aja kali ya biar pada kebayang ini aku lihat hari ini kebanyakan apa namanya yang join jadera laki-laki mungkin gak terlalu familiar sama industri apa yang aku tekuni saat ini tapi sebenarnya industri ini sekarang tuh lagi menarik banget bentar aku lupain cara share screen oh ini dia oke ya udah keliatan belum keliatan tinggal di present oke jadi yang aku lakukan disini dalam beauty industry sebenarnya ranahnya itu adalah beauty and wellness jadi the kind of product that I created itu menggabungkan antara beauty dan juga teknologi nah gimana caranya dan kenapa sih aku apa namanya mulai di bidang ini jadi ini semua bermulai dari background aku sebagai seorang microbiologist dimana aku belajar banyak banget tentang mikrobioma kulit profil kulit dan juga bahan-bahan biokimia apa yang dibutuhkan oleh kulit gitu berdasarkan skin type-nya orang dan juga lifestyle-nya gitu jadi kan bahan baku senyawa-senyawa kimia itu ada banyak banget ya terus kadang-kadang tuh kita sebagai konsumen suka bingung gimana sih cara nentuin produk yang cocok buat aku gitu apalagi kalau misalnya konsumen saat ini dihadapkan dengan banyak sekali pilihan misalnya kayak pergi ke supermarket mulai dari produk lokal sampai produk internasional tuh ada semua gitu where to start dan ternyata ketika kita melakukan sebuah research untuk menentukan apa sih kira-kira problem yang dialami oleh konsumen saat ini ternyata benar problemnya itu adalah dari sekitar 400 responden yang kita tanyakan lebih dari 70% respondennya tuh menyatakan iya nih susah banget nyari produk skincare yang cocok buat kulit aku dan alasannya nomor satu adalah I don't know where to start because there are so many options in the market jadi what I did disini adalah menggabungkan teknologi dan beauty gimana caranya jadi konsumen yang selama ini harus disibukan dengan memilih berbagai macam produk yang ada di market prosesnya tuh kita reverse kita balik jadi instead of asking the customers apa namanya harus milih produk yang mana yang kita lakukan disini adalah menanyakan mereka pertanyaan-pertanyaan yang mereka udah tau jawabannya jadi ada skin testnya misalnya tinggal pergi aja ke website-nya www.base.co.id terus disitu ada skin testnya nanti konsumen langsung isi skin testnya kita tanyain umurnya berapa jenis kulitnya apa lifestyle-nya sehari-hari seperti apa ada concern tentu gak dari kulitnya gitu dan dari situ kita membangun sebuah algoritma untuk mencocokkan dari profile kulitnya ke bahan baku apa sih yang cocok buat dia gitu nah dari bahan baku tersebut kemudian kita kasih rekomendasi produknya gitu nah selain karena memang ada problem yang nyata atau ada opportunity di industri ini ternyata kalau misalnya kita lihat dari kasian mata global sendiri sebenarnya memang skincare kategori atau beauty kategori in general secara global itu pertumbuhannya sangat tinggi gitu si EGR itu pertumbuhannya per tahun sekitar 5% dan itu global dan ternyata selama masa pandemi ini pertumbuhannya malah makin cepat terutama di Indonesia gitu kalau tadi di global pertumbuhannya 5% tiap tahunnya di Indonesia sendiri beauty marketnya itu pertumbuhannya 7% jadi lebih tinggi pertumbuhan tiap tahun yang dibandingkan dengan apa namanya pertumbuhan di dunia global sendiri nah kemudian industri kecantikan ini sendiri udah masuk ripin ya rencana induk pembangunan industri nasional jadi percepatan industri nasional jadi memang ini merupakan salah satu sektor yang saat ini lumayan jadi hotshot nih buat ngerintah nah jadi awal mulanya sebenarnya waktu aku kuliah aku sempat doing exchange program waktu itu di Korea nah di Korea itu kan udah kayak apa ya emang beneran kayak hot hotspot banget lah buat beauty industry nah cuman waktu itu waktu pulang dari sana masih belum tau mau ngapain gitu terus abis itu lulus kuliah juga mau ngapain masih bingung gitu kayak udah interested banget sama industri ini tapi gak bisa langsung turjun kesini karena waktu itu kayak opportunity-nya masih belum banyak jadi kayak aku moving around dari satu industri ke industri lain mulai dari industri banking jadi samanya rada yang minggir kayak pajai juga sempat ngerasain nih kerja di banking gimana tapi kebetulan waktu itu di banking aku megangnya kayak digital product nah disitu mulai belajar lah gimana sih cara bikin user experience yang bagus kalau misalnya bikin website kalau bikin aplikasi tuh harus kayak gimana sih bentuknya dan segala macem terus sempat moving from one country to another juga sempat kerja di Singapur sempat kerja di Hong Kong sempat nyobain di India juga lagi-lagi di bidang teknologi nah dari situ aku memiliki ketertarikan di bidang teknologi nah maka dari itu di base disini aku mencoba menggabungkan antara kayak dunia kecantikan dan dunia teknologi itu kalau digabungin gimana sih dan ternyata bisa dan sudah kita lakukan sekarang selama kurang lebih satu tahun lebih nah jadi kalau aku challenge-nya itu dimulai dari awal banget jadi bisnisnya tuh baru mulai kita pertama kali dapet funding pendanaan dari venture capital itu di tahun 2019 akhir di tahun 2019 akhir waktu itu Jakarta banjir jadi warehouse-nya kita baru mau ngirim barang ke konsumen eh warehouse-nya kebanjiran jadi pertama kali banget nih mau ngirim barang ke konsumen udah kebanjiran jadi emang gitu ya dinamikanya orang buka usaha ada aja ya naik turunnya gitu baru mau ngirim udah kebanjiran terus stok barangnya semuanya abis sedangkan waktu itu ada beberapa produk kita packagingnya itu kita harus order dari Cina karena waktu itu kayak supplier lokalnya masih belum ready sedangkan waktu kita order di bulan Januari Februari itu mereka ada Chinese New Year libur lama terus setelah Chinese New Year yang terjadi adalah coronavirus pandemic jadi udah kalau misalnya orang bilang tuh sudah jatuh tapi empat tangga ya nah tapi karena banyak banget dari anggota team member kita yang sangat amat kreatif jadi kita puter otak gimana nih caranya supaya bisa tetap jualan dengan keterbatasan ini semua gitu nah jadi ini tadi yang aku ceritain sedikit jadi cara beli produknya adalah kayak go to base.co.id ngisi skin test ini disini kayak nanti abis itu kita kasih rekomendasi ingredientnya apa dan dari situ tinggal check out aja produknya gitu dan waktu itu kita sempat diliput sama beberapa media juga mulai dari media lokal media internasional sampai media Cina juga ada yang gak tau tulisannya apa tapi percaya aja lah ya beritanya bagus terus selama satu tahun ini gitu dengan berbagai macam limitasi dan juga apa tantangan yang kita hadapi dengan adanya pandemi ini somehow kita berhasil untuk apa ya mendapatkan berbagai macam award dari various media outlets waktu itu majalah Vogue di Singapura mereka ngeluarin edisi pertamanya dan kita diliput gitu dan disini yang bikin menarik adalah karena selama ini kita tau kalau majalah Vogue itu yang diliput selalu gambar-gambarnya selalu high fashion tapi for this time kayak mereka including model-model dari base gitu sedangkan semua model yang kita pilih itu mereka benar-benar diverse coming from real people karena selama ini kalau when it comes to beauty industry pasti asosiasisnya oh cantik itu putih cantik itu rambutnya panjang cantik itu kurus tinggi langsing gitu padahal kalau di Indonesia sendiri kan kita sangat amat diverse ya jenis kulit ada macam-macam jenis rambut ada macam-macam jadi kita mau coba trying to be as inclusive as possible gitu kita salah satu value yang kita angkat juga adalah inclusivity and diversity supaya value dari brandnya itu resonate ke community gitu terus kita kemarin juga habis menang female daily best newcomer local brand dan kemarin habis menang award juga dari marketeers dan ini semua kita dapetin in less than a year nah apa sih sebenarnya yang membuat kita bisa get to where we are today jadi yang pertama kuncinya adalah mengerti apa yang dimaui sama konsumen ya jadi disini we're trying to give the consumers a sense of confidence to express their true self by encouraging inclusivity and beauty jadi memang disini kita mau merangkul semua orang kita mau membuat semua konsumen itu feeling included gitu karena selama ini kalau misalnya aku lihat di majalah atau model-model yang ada di billboard ih model-modelnya kulitnya putih eh kulit aku gak putih nih berarti there's something wrong gitu ada yang salah dengan aku nah jadi disini yang mau kita advocate itu adalah membuat semua orang merasa included dan having healthy skin gitu jadi definisi dari cantik definisi dari kulit sehat itu goes beyond bukan cuma kulit putih aja gitu dan disini kita juga menyadari bahwa konsumen kita itu merupakan apa ya pendukung kita yang paling besar gitu jadi kalau misalnya mereka suka sama produknya mereka pasti bakalan advocate produknya ke temen-temennya gitu jadi ada word of mouth lah apalagi Indonesia itu kan sangat dan society ya suka dan apalagi udah ada social media juga gitu pasti kalau jangan sekarang orang-orang bilangnya viral gitu kalau misalnya mereka suka produknya penampilannya bagus pasti nanti langsung kayak viral gitu di social media dan kebetulan itu juga yang terjadi sama kita gitu jadi kita mencoba sebisa mungkin untuk ngedesain sebuah customer experience yang joyful yang menyenangkan sehingga tanpa kita ngeluarin budget marketing gede-gede tanpa kita harus bayar advertising dimana-mana secara organik konsumen kita itu bisa menjadi representatif yang ngeiklanin brand kita gitu jadi apa namanya gimana supaya hal-hal itu tuh dimulai dari gimana cara kita ngedesain website-nya gimana cara kita menampilkan produk-produknya di social media dan juga gimana sih packaging produknya ketika nanti diterima sama konsumen gitu jadi kalau sering lihat kayak di youtube gitu kan ada banyak tuh unboxing lah atau kayak tutorial pakai produk ini pakai produk itu dan itu semua kita coba pastikan bahwa semua pengalaman itu dari ujung sampai ujung itu menyenangkan saat ini sebenarnya produk kita cuma tiga moisturizer, toner sama facial cleanser nah cuma ini doang gitu tapi gimana caranya supaya produk yang kelihatan plain ini bisa kita bikin lebih menyenangkan ketika unboxing jadi kita bikin kayak boxnya itu yang warna-warni terus kita kasih bonus pouch kita kasih bonus sticker kita kasih thank you card juga gitu supaya konsumen merasa spesial karena kan ada banyak banget ya orang jualan skincare banyak jualan produk kesantikan what makes us special yaitu kayak pengalaman yang menyenangkan ketika berbelanja dan ketika produknya sampai dan pastinya ketika produknya digunakan juga nah terus selain itu jadi selain supply chain waktu itu kendala selama pandemi juga perencana produk-produk baru yang mau kita keluarkan itu banyak banget terhambat karena ya itu supply chain-nya agak terhambat di mana-mana lah gitu untuk impor barang jadi lama terus pabrik-pabrik juga jadi lama trend round time-nya maka dari itu gimana caranya supaya konsumen kita tetap tertarik nih sama brandnya gak bosan karena produk kecantikan atau consumer produk itu basically kayak fashion kalau fashion kan ada trendnya nah sama produk-produk konsumen itu juga kayak gitu tuh ada trendnya nah gimana dengan produk kita yang terbatas nih yang variannya cuma tiga cuma ada sabun cuci muka ada toner sama ada moisturizer gimana supaya konsumen tetap tertarik nah jadinya yang kita lakukan adalah kita kerjasama sama seniman-seniman lokal untuk redesign packaging kita untuk ngebikin yang special edition contohnya yang ini ini bahkan didesain oleh salah satu konsumen kita jadi kita buka kompetisi untuk desain packaging dalam rangka International Women's Day kemarin di bulan Maret sebenarnya produknya sama cuma kita ganti kemasannya supaya lebih menarik dan ternyata yang terjadi setelah ini benar gitu apa namanya cukup viral di social media banyak yang foto banyak yang suka banget sama cerita packagingnya suka sama bentuk packagingnya and so on and so forth maka effort ini yaudah kita ulang lagi aja gitu kayak kita kerjasama lagi sama seniman lokal di unik namanya untuk ngedesain kayak pouch barunya gimana supaya memberikan kayak sesuatu yang baru terus lah untuk konsumen gitu jadi walaupun kayak barangnya sebenarnya sama-sama aja gitu cuma ganti kemasan aja tapi kayak konsumen bisa tetap tertarik gitu jadi itu sih kurang lebih yang mau aku share sedikit tentang perjalanan base kayak ujiannya dari awal sampai hari ini masih banyak banget tapi kita coba as much as possible untuk tetap mencari cara gimana supaya konsumen tetap tertarik sama brandnya jadi mungkin itu dulu Pak Jay yang bisa aku sampein di sore ini nanti kalau ada pertanyaan mungkin boleh seru banget seru banget aku langsung pengen pake skincare pulang-pulang nih boleh dong harus dong itu gak cuma buat cewek doang jadi skincare itu gak cuma buat cewek ya temen-temen ya buat cowok juga harus coba pake skincare gitu berikutnya kita ada kita loncat ke Andre dulu kali ya karena biar selang-seling cowok-cewek cowok-cewek Andre monggo oke oke thank you Jay sebelum blur-blur gini kayak disensor ya iya gak tau dia kamera kamera laptopnya kayaknya lelah dia gak mau fokus terus gak bisa tampilin background juga jadi itu dia permahonan maaf pertama mukanya agak blur tapi masih keliatan lah ya bentukannya oke thank you Jay dan thank you untuk panitia yang udah memberikan kesempatan aku untuk apa yang aku lakukan di Lombok terkait educational tourism mungkin orang-orang juga bertanya-tanya apa sih educational tourism terus ngapain sih banyak sih orang yang nanya termasuk temen-temen yang dulu kelihatan di ITB ngapain sih Andre di Lombok apa nyelam mulu kena kena matahari mulu jadi hitam kurus lagi nah mungkin share screen aja kalian supaya aku lebih gampang menjelaskan tentang bisnis atau yayasan yang aku sedang garap sekarang semua kelihatan ya kelihatan jadi perkenalkan dulu nama lengkap akutera di TNR Saputra nama jalanannya Andre jadi dulu itu di ITB jurusan geologi nah mungkin orang tanya-tanya kok dari geologi yang biasanya ke gunung ke hutan gitu kok bisa berakhir di laut jadi ceritanya itu dulu pas habis lulus sempat kerja di perusahaan minyak yang lapangannya di Papua terus setelah itu ada satu tahun dimana harga minyak itu turun banget terus aku decide untuk oh kayaknya harus ganti jalur nih terus sampai akhirnya kuliah lagi ya sedua tapi jurusannya Marine Science Engagement dan disitulah aku terjun ke dunia bawah air jadi mulai belajar diving dan secara teori gitu kan karena kuliahnya juga dan secara teori dan praktek waktu itu di Sydney Australia hingga menyelesaikan studi gak kerja di sana pulang ke Indonesia karena di sana divingnya dingin jadi kalau di Indonesia divingnya hangat kan airnya gak terlalu dingin jadi aku start karir di Sulawesi waktu itu untuk konservasi Dubong dan beberapa kali program restorasi Trombokarang juga lalu setelah itu setelah dari Sulawesi sekitar satu tahun baru pindah ke Gili tepatnya di Gili Air bukan di Gili Trawangan ya tempat yang sangat populer untuk wisata bahari untuk turis internasional dan turis lokal juga dan ini adalah foto di kiri aku sempat pernah jadi geologis juga pernah ke lapangan pernah pakai GPS terus naik turun gunung sungai sampai akhirnya sekolah lagi di bidang kelautan dan berganti kostum dulu pakai jakun sekarang pakai wetsuit gitu jadi yang mau jelaskan di kesempatan ini adalah Indonesia Bureau Foundation yayasan yang baru aku buat tahun lalu di saat pandemi gitu jadi sebelum aku buat Indonesia Bureau Foundation aku kerja untuk Gili Shark sebuah organisasi yang bekerja di bidang educational tourism dan konservasi tapi gak hanya karena namanya Gili Shark Inspiration tapi juga kita terjadi riset from Bukarang dan press awareness of general public gitu sampai akhirnya karena pandemi gak bisa sustain karena gak ada international student yang datang jadi aku decide untuk oke disini mungkin selesai aku pindah ke mainland Lombok jadi Gili itu bagian dari Lombok aku pindah ke mainland Lombok sekarang di Mataram dan aku bikin Indonesia Bureau Foundation bersama teman-teman penyelam profesional lainnya untuk menjadi fisik riset center marine research center independent yang Indonesian based karena kebanyakan ini kan di Indonesia ini NGO-nya kebanyakan yang di foundernya itu orang luar jadi aku merasa aku udah punya cukup pengalaman dan punya knowledge dan segala macamnya why not gitu membuat NGO sendiri yang bekerja di bidang riset rembuk karang restorasi dan pengembangan masyarakat pesisir gitu ya visinya sebenarnya simple but super deep jadi untuk meningkatkan awareness atau kesadaran WNI terutama terhadap isu-isu laut dan menjadi pusat riset kelautan yang independent karena banyak hal-hal masalah-masalah di laut ini yang gak nyampe ke permukaan yang gak ke block up ke media karena koneksi atau hubungan antara alam atau laut dengan WNI secara umum gitu masih kurang karena satu dan lain hal yang mungkin karena gak setiap hari ke laut gak setiap hari ke pantai gitu jadi gak punya ikatan batin dengan laut jadi itu visi kita untuk memperkenalkan isu-isu laut ke general public di Indonesia untuk melalui capacity building atau melalui edukasi lalu dengan mencoba meningkatkan ekonomi masyarakat kesisir dan penyebar keluasan informasi gitu melalui social media dan segala macamnya oke sekarang kita masuk bagaimana sih kondisi lombok selama pandemi COVID ini mungkin teman-teman yang udah pernah ke Bali atau pernah ke Lombok atau pernah ke Gili selama pandemi udah tahu ya bagaimana situasi terakhir ini tiga gambar di bawah ini aku ambil minggu lalu waktu ada pekerjaan di Gili Air jadi apa namanya scenery kolam renang yang udah gak kepake dan udah jadi hijau itu udah jadi lazim udah lumrah gitu di sekitar Gili Bajai juga mungkin tahu kalau di Bali kurang lebih sama kalau yang gak beroperasi terus an empty beach terlihat bagus gitu cuman kalau aku gak ada sih gambar beforenya before pandemi kelihatan bersih dari orang bersih dari sampah bersih dari orang dan di sebelah kanan ini ada gambar jalan yang kosong yang normally this road is so busy like full of tourists orang-orang jalan berkeliaran gitu tapi semenjak pandemi sepi banget dan selama pandemi ini kita team Indonesia Bureau Foundation instead of kita memaki-maki pemerintah ayo dong buka border ayo dong buka border karena kita kebanyakan teman-teman di Lombok ini dan di Bali juga depends on international border to open again kita mencari kita bisa punya kegiatan lagi setidaknya kita bisa kembali lagi ke laut kita bisa diving lagi dengan teman-teman dekat kita jadi dalam 6 bulan terakhir semenjak Indonesia Bureau Foundation di Kuku kan kita udah melakukan yang pertama Colorado Reef Restoration Project dengan pemerintah daerah di Kabupaten Lombok Utara kenapa kok bisa kayak gitu jarang-jarang emda ikut kegiatan di lalu jadi awalnya aku ngajak kepala dinas pariwisatanya untuk nyelam dan disana dia suka sama daging nah setelah itu mulai kita racunin lagi tentang bagaimana kondisi terumbu karang saat ini lalu apa yang bisa kita lakukan untuk selain memperbaiki kondisi ekosistem dan juga untuk memberi alternatif pekerjaan untuk teman-teman daik profesional dan teman-teman lainnya yang hilang pekerjaannya karena COVID-19 lalu aku juga keliling beberapa desa udah sampai sekarang ini lima desa untuk melakukan coral reef monitoring workshop jadi aku perkenalkan bagaimana cara pemantauan terumbu karang di area masing-masing lalu kita juga ini salah satu berkah pandeminya jadi kita ada waktu untuk melakukan eksplorasi spot penyelaman yang baru yang sebelumnya itu konsentrasi turis hanya ada 3 gili jadi kita pakai camut kuda kalau misalnya ada turis ayo dibawa ke gili sekarang itu kita punya kesempatan untuk mencari dive site dive site lainnya atau snorkeling site atau ketujuan destinasi wisata lainnya di Lombok yang sangat besar Lombok itu ukurannya kurang lebih sama dengan Bali tetapi orang saat mendengar kata Lombok identiknya hanya dengan 3 gili lalu yang keempat creating campaign kita membuat kampanye untuk local dive dive local maksudnya adalah kita mau mempromosikan kegiatan scuba diving atau wisata bahari ke orang-orang lokal di sini di Mataram atau orang-orang lokal di Jakarta atau di Bali karena kita tidak bisa lagi bergantung kepada international tourist untuk menunggu mereka untuk datang tidak tahu sampai kapan kan jadi kita mempromosikan kegiatan wisata bahari ke orang-orang lokal dan diving di spot yang terdekat dengan kita contohnya orang Lombok diving di Lombok orang Bali bisa diving di Bali orang Jakarta bisa sampai pulang seminggu dan yang terakhir kita juga melakukan beberapa event di bidang pariwisata dan olahraga untuk apa namanya untuk menstimulus lagi menstimulai kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pariwisata dan olahraga di masyarakat pesisir dan mungkin slide terakhir jadi hal-hal yang kita rasakan di pulau kecil yang dekat dengan laut di postal community di masyarakat pesisir itu kita merasakan bahwa resilience itu penting atau bagaimana cara kita beradaptasi dengan keadaan yang selalu berubah dan saat ini keadaan yang sangat obvious adalah pandemi orang Lombok tahun 2018 sudah pernah kena kempak dan mereka bounce back 3 months 4 months dan sudah datang lagi turis dan sekarang pandemi kita sedang mempersiapkan bagaimana cara kita untuk mengelamatkan turis once everything is open dan yang kedua lesson learned kita sangat bergantung dengan international turis ini adalah fakta yang sangat yang baru terasa sekarang karena nyambung ke poin ketiga kita masih kekurangan lokal traveler orang-orang kita sendiri masih kurang jalan-jalan di Indonesia mungkin agak ini ya agak berbalik dengan pajak ya kalau pajak kan ngajak orang ke Maldives ke India gitu kan aku sekarang ngajak teman-teman di Indonesia kita jalan-jalan berapa sih orang Indonesia yang biasa traveling ke luar Indonesia biasanya sekarang kan agak susah nih traveling ke luar mungkin 2-3 juta orang yang biasanya tempat-tempat tempat-tempat wisata yang bisa dikondisi sekarang Komodo Lombok, Bali Raja Ampat banyak sekali tinggal pilih dan sekarang kondisinya sepi banget jadi ini adalah kesempatan untuk mengeksplore tempat-tempat wisata di dalam negeri dengan kondisi yang sangat dia bilang pristine lalu yang keempat alternative occupation jadi kita gak bisa bergantung pada hanya satu sumber penghasilan dan di Bali dan di Lombok udah kerasa latin sekarang kita karena bergantung dengan pariwusata dan pariwusatanya mati kita baru cari cara dan sekarang ini kita dipaksa belajar lalu yang terakhir poin yang terakhir karena sedikitnya jumlah turis yang datang the marine life slowly recovering jadi kita mulai lihat banyak karang yang tumbuh lagi sebelah yang di kiri ini kayak waktu ada penerbangan yang tumbuh banyak karang yang tumbuh ada kemunculan pariwanta lagi di gili bahkan ada pond of dolphins di pelabuhan gili air yang gak pernah ada sebelumnya ada spesies pariwanta yang gak pernah dilihat sebelumnya jadi banyak penerbangan ikan-ikan yang di hari normal gak normal untuk dilihat di sekitar 3 gili dan to close my presentation I would love to promote Indonesia Bureau website webpage jadi dalam waktu dekat kita akan launching webpage ini Indonesia Bureau Foundation Coral Reef Restoration Program jadi di webpage ini teman-teman bisa melihat introduction Coral Reef however it's important for us lalu ancaman-ancaman yang ada terhadap terumbu karang ada di Indonesia dan karena visi kami adalah untuk melibatkan sebanyak mungkin orang dalam rekonservasi terumbu karang kita mau membuat program untuk umum jadi teman-teman bisa mengadopsi coral spider seperti yang ada di gambar ini jadi satu coral spider itu bisa ditanam up to 18 coral fragment yang bisa diadopsi secara personal secara kelompok dan juga bisa langsung jika mau datang kelompok dan ikut live-in dengan kita untuk menanam karangnya juga bisa tapi kita baru launchingnya besok dan ini website-nya juga masih agak berancar diantakan malam ini mau dibenerin lagi jadi untuk menutup sesi presentasi saya disekian terima kasih banyak thank you Jay kembali ke Pak Jay thank you Andre seru banget sumpah lihat pengalaman di Lombok terus emang jadinya kayak gitu Andre maksudnya di satu sisi secara ekonomi pandemi ini bikin kita terpuruk tapi di sisi lain secara ekosistem malah nge-support banget biota-biota baru untuk bisa hidup lebih lebih comfortable ya gitu kayak buat lingkungan ekosistem lautnya gitu emang betul banget aku inget banget soalnya dulu sempet ada orang yang pernah bilang oh coba ya coba aja gili sepi eh bener kejadian kan sepi sekarang terus dan udah sepi kayak gini kan ada masalah yang lain tapi kita coba cari jalan tengahnya gitu Jay mantap keren banget thank you Andre thank you kita ke Kak Sumerni di Femi halo Kak hai semuanya sebelumnya perkenalkan dulu nama saya Ani nama Kak saya Sumerni di Femi saya Matematika 2008 sebelumnya seperti Andre juga saya sempet kerja di O&G di Oil Service lalu tahun 2007 awal saya keluar jadi setelah mengalami melewati krisis malah saya mencoba usaha jadi usaha saya ini di bidang ekspor saya share screen sedikit sebentar oke oke namanya Garut Kulit pada awalnya 2017 itu saya fokus di ekspor udah ekspor kulit dalam bentuk kulit gulungan kulit setengah jadi sebelum jadi end product itu ke berbagai industri di berbagai belahan dunia udah lumayan banyak ke negara-negara baik di Eropa Afrika atau US di Asia juga kita ada beberapa klien kita juga lalu ketika pandemi ini permintaan ekspor menurun karena semua negara dilanda pandemi juga jadi kita memutar otak tim Garut Kulit ini untuk gencar retail di Indonesia dan memang pada awal pertengahan 2019 itu kita sudah mencoba bergabung di berbagai dep store seperti Goods Dep dan Meizu Store untuk teman-teman anak muda mungkin udah tau ya Goods Dep udah ada di berbagai mall di Indonesia gitu terus dan ternyata retail di 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 mall pun mengalami sangat penurunan yang drastis karena orang tidak pergi ke mall ketika pandemi 2020 mulai dari bulan April sangat drop lalu kita mulai menggencarkan di online di online dan ternyata sampai sekarang ternyata online retail ini kita menjadi penopang ekonomi di Garut Kulit dan sampai sekarang kita tidak mengadakan layoff besar-besaran hanya ada sedikit perubahan perubahan behavior dari tim dan kita masih tetap berproduksi walaupun tidak sebesar ketika kita mengekspor di sebelum pandemi tapi kita masih bisa survive di pandemi ini dan yang bisa termasuk bukan hanya ekspor termasuk B2B juga B2B di dalam negeri juga mengalami penurunan karena Garut Kulit juga bermain di B2B kita memiliki klien-klien lokal juga dan setelah mengalami penurunan ini ya kita mendapatkan perubahan perubahan besar-besaran dari segi mindset karena mungkin setelah pandemi ini selesai juga kita masih akan apa ya masih membekas gitu behavior-behavior yang ketika pandemi dilakukan seperti live shopping live shopping itu akan tetap orang lebih nyaman live shopping ketimbang misalkan ke mall karena lebih hemat waktu dan bisa kapan aja bisa malam-malam untuk ibu-ibu gak usah ninggalin anaknya untuk yang di kantoran masih pas jam istirahat masih bisa lihat live shopping gitu dan kita juga apa untuk dengan pandemi ini behavior tim juga sangat berubah satu dari segi efektivitas meeting itu kita berubah total ya yang tadinya semuanya kantoran itu jadi 100% online itu juga memiliki apa sisi positif tersendiri karena dengan ini kita tahu sekarang tidak perlu kantor yang bagus kita bisa bekerja di rumah dan ini akan berlanjut menurut saya dan ini akan berlanjut dan kita bisa tetap mengadopsi sistem yang seperti sekarang ini setelah pandemi dan lebih hemat ternyata jadi itu dan mudah-mudahan bounce backnya cepat walaupun ini unsure ya kita kapan selesainya tapi kita setidaknya sudah ready untuk yang masa sekarang ini pandemi ini kita bisa survive karena seperti yang saya sudah sampaikan di Zoom meeting sebelumnya di zaman yang krisis seperti sekarang itu kita yang penting usaha itu survive yang penting karyawan kita masih banyak dan kita tidak melakukan layoff besar-besaran kita masih bisa membantu sekitar kita masih bisa memiliki apa namanya social responsibility tidak tidak apa namanya tidak langsung meng-layoff apalagi kalau saya ini karyawan saya sebagian besar adalah tenaga ahli ya mungkin teman-teman yang di start-up mungkin tidak memiliki karyawan yang seperti saya yang istilahnya tenaga ahli itu penjahit terus yang bekerja di pabrik itu ada lulusan SMK bahkan ada yang masih lulusan SMP itu yang justru yang yang saya sangat perhatikan di pandemi ini karena jika ekonominya apa namanya bisnisnya saya stop bisnis ini tidak tidak berjalan dengan baik maka mereka lah yang akan terpukul sangat apa namanya sangat down ya seperti itu teman-teman jika teman-teman ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan karena sekarang katanya ini santai sesinya mas Kajaya betul oke ini sudah share screen thank you kak oke kita boleh kita pingin formatnya agak santai disini jadi juga saya akan bertutur katanya yang agak casual teman-teman biar lebih ngalir biar lebih topik pembicaraan juga lebih lebih santai dan mudah dicerna teman-teman kalau ada yang punya concern tertentu ingin bertanya juga dipersilahkan disini sekalian kita sekalian kita ngobrol-ngobrol sama tadi speaker-speaker yang udah share bareng-bareng tadi aku lihat banyak banget yang interest sama business base banyak juga yang tertarik juga dengan bisnisnya Andre dan bisnisnya Kak Sumarni juga disini boleh kalau mau tanya langsung silahkan open mic disini biar kita bisa dengar langsung dan kita bisa tahu responnya seperti apa gitu ada yang mau berbicara langsung dengan speaker boleh aku bacain dulu aja kali ya beberapa tadi ada yang nanya sih teman-teman ada yang Kak Firman Syah ya ya Assalamualaikum Walaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ya Assalamualaikum ini saya mau tanya ke Kang Andri nih ya insya Allah mungkin next time kita bisa kerja sama ya kebetulan saya dipercayai oleh teman-teman untuk jadi koordinator pendidikan masjid pantai di Jemberana, Bali nah insya Allah kita mau konsep itu sebagai kawasan wisata religi wisata syariah dengan mengoptimalkan masyarakat di sana baik itu nantinya non-muslim maupun muslim itu kita tunjukkan bahwa Islam itu rahmatanil alamin itu di di luar kalau di kawasan masjidnya memang khusus muslim nah saya mau tanya ke Kang Andri bagaimana prospek depannya untuk wisata syariah di Bali ini itu aja sih lokasinya di Jemberana di dekat Gilimanuk makasih Kang thank you Bang Firman mungkin sebenarnya agak sedikit di luar ekspertis Andri ya tapi kalau Andri mau berkomentar boleh Andri silahkan Kang Firman saya coba jawab ya karena di Lombok juga karena disini mayoritasnya muslim ya banyak orang muslim disini jadi hampir setiap wisata by default itu muslim friendly gitu jadi selain kita punya apa namanya standar untuk international tourism tapi juga kita mencoba mengarah ke turis yang muslim setidaknya ada infrastruktur seperti musola masjid dan sebagainya termasuk di Gili kalau orang-orang yang belum berakhir di Gili yang cuma taunya disitu adalah party island disana juga ada masjid loh masjidnya gede saran saya untuk pariwisata religi di Bali ada baiknya bekerja sama banyak dengan desa karena itu terkait dengan budaya saya kurang tahu juga di Jemberana ini mayoritas agamanya apa cuman kalau bisa dibuat berintegrasi mungkin disana ada budaya Bali yang dengan religi muslim bisa dikombinasikan selalu tapi dimulainya saya rasa dengan infrastruktur dan vibes yang mau dibawa dari tujuan destinasi wisata itu oke semoga menjawab atau Pak Jai ada tambahan aku mau nambahin dikit paling kalau aku lihat emang kultur di Bali ini mereka memiliki base polisi adat atau bisa disebut pecalang ya yang lumayan yang kuat gitu dan emang jadi berbeda menurut aku sama aku karena baru pindah disini dan aku juga ngerasain gitu kultur disini emang beda banget mereka strong banget secara kultur gitu mereka beneran memegang regulasi khusus terhadap pelaksanaan adat gitu dan mereka beneran ngeimplement gitu semua aktivitas adat terus masyarakat juga harus align sama adat yang ada gitu jadi sekitar aku sih ngeliatnya sebagai bisa dibilang minoritas kali ya sebagai muslim di pulau Bali jadi emang harus banyak banget punya relasi yang baik ke ke polisi adat disini dan pelaku-pelaku adat di Balinya karena mereka yang ngerti regulasinya dan aku juga merasa banget tiap mau jumatan disini atau kayak mau ke masjid itu dibatesin banget karena covid kan terus yang turun tangan semua itu polisi adat gitu kayak pecalang-pecalangnya dan aku ngerasain bahwa oh iya ya gini ya kalau ditreat sebagai minority gitu emang aku jadi lebih open-minded sih bahwa oh iya disini aku harus respect sama agama lain gitu jadi aku liat sih Bali itu adatnya emang ini aja di fondasi dasar masyarakatnya beretika gitu jadi itu harus align aja sih bang harus harus align sama culture Balinya gitu dan aku liat potensinya sih ada karena kayak disini implementasi gereja katolik terus gereja protesan gitu mereka pake unsur-unsur Bali gitu jadi kayak patung Bunda Maryanya tapi dalam formatnya ukiran Bali dan segala macem dan hal-hal kayak gitu apa kearifan lokal Bali mungkin bisa di implement di masjidnya misawa ornamen-ornamen yang masih sesuai syariat Islam dan syariat Bali mungkin bisa dengan unsur Bali bisa di kawinkan kalau menurut aku gitu karena itu yang jadi daya tarik juga akhirnya masyarakat luar untuk melakukan wisata religi muslim di Bali gitu jadi oh ternyata kita main berlibur wisata religi muslim kok masih banyak esensi Balinya berasa tapi kita juga dekat dan nyaman secara muslim gitu sih kalau aku kalau saran dari aku ya makasih saya ngapain ya Mas Ajay tinggal di Bali ya sekarang ya aku ya di Sanur nanti tanggal tanggal 3 ketemu ya saya mau ke Bali juga tanggal 3 April boleh-boleh langsung ke temen yang punya Bali Mas Ajay nanti aku tanya-tanya ya regulasi disini aku anak baru kemarin sore tapi ya boleh-boleh lihat lah yang punya Bali nih Pak Mante udah lama di Bali atau gimana? nggak aku baru habis pandemi ini jadi sebelum pandemi kan aku emang base-nya di Tokyo terus pulang karena travel agency aku juga lagi off nggak bisa running sama sekali akhirnya cari opportunity barulah di Bali oh ya nanti saya bantu deh connecting dengan masyarakat Bali wah terima kasih dengan apa namanya dengan kawasan Musadua ya kebetulan apa namanya ITD SIN K2 dan juga beberapa kawasan itu temen-temen di Bali temen-temen saya di Bali kalau beli di Bali- Bali di mana sih beli base-nya di Denpasar ada rumah tapi aslinya dari Tabanan dari Gunung Batu Karu wah Tabanan sekarang deket-deket canggu jadi anak-anak gaul tuh biasanya yang main ke sana nah tadi nyambung ya memang betul tadi disampaikan Mas Pajair jadi kalau dilihat perlu justru kalau saya di Bali ini lagi mau mengembangkan sebenarnya dengan teman-teman itu bagaimana Bali adalah kalau apa namanya Aceh adalah serambinya Mekah Bali ini adalah serambinya Majapahit gitu jadi kita lagi mengembangkan Bali sebagai peninggalan apa ya budaya tradisi Majapahit kebetulan saya kan ketua komunitas masyarakat Majapahit jadi Bali memang perlu dilihat secara budaya secara apa namanya ornamen tadi juga dengan peninggalan dari raja-raja dulu ya dari raja-raja Nusantara kita lihat sekarang kan muaranya artinya terakhirnya itu dengan Majapahit ke Bali nah sehingga nanti dalam obyek pariwisata religi atau apapun mungkin nanti kita harus naik lagi lebih tinggi gitu kalau bicara pemahaman agamanya itu mungkin nanti kita harus naik ke makrifatnya nah itu nanti nanti kita perlu bangun di seperti itu sehingga nanti Bali sebagai tujuan wisata yang saya sampaikan di awal tadi kan Indonesia ini sebenarnya wisata itu lebih unggul di bidang budaya di bidang peninggalan peninggalan sejarah nah sehingga kalau dibandingkan dengan Thailand seharusnya kita lebih unggul Thailand kan punya Bangkok Chiang Mai Pattaya kemudian Phuket gitu ya kalau Indonesia kita punya banyak sekali nih apalagi nanti ada 10 destinasi wisata gitu seogianya di 10 destinasi wisata itu unggulan-unggulan budaya Indonesia bisa kita kemas di sana sehingga tadi terkait dengan kebangkitan atau meningkatan pariwisata Indonesia bisa masuk di sana nah memang berbicara di Bali ini tentunya seperti pernah mungkin didengar ya ketika mas menteri pariwisata ini berbicara sedikit aja salah gitu kan masyarakat bisa demo gitu kan di Bali ya ini yang memang perlu agak sensitif nanti kita perlu lihat strategi yang lebih besar gitu ya yang esensinya kan adalah pariwisata membawa apa ya keberkahan bagi masyarakat dan pariwisata juga bisa kita jalankan seperti di saya sebenarnya 2,5 tahun di Thailand ya di Bangkok itu mereka mengatur sekali mana pasar-pasar dari Timur Tengah gitu ya mana pasar-pasar dari Amerika Eropa gitu segmen-segmen daerah dan pasar itu diatur gitu kalau kita di Bali masih belum melibatkan berbagai apa namanya obyek tourism ya jadi seperti pariwisata pendidikan itu kan kemudian ada pariwisata retirement tourism kemudian ada pariwisata olahraga pariwisata apa namanya memang yang seperti belakangan ini kan shopping center belanja atau juga nanti ada pariwisata yang lain-lain ya nah ini memang kita integrasikan dan wilayahnya pun harus kita petakan kalau bicara di Bali misalnya Kuta Sanor Nusa Dua Jimbaran sehingga nanti ke arah timur Karangasem Kelungkung kemudian ke depan yang kita ingin kembangkan sebenarnya pariwisatanya itu pariwisata pedesaan desa wisata gitu ya yang berbasis nanti dengan agro agro wisata nah ini yang mungkin nanti kita perlu elaborate di dalam kegiatan wisata ke depan ini saya coba kebetulan di Bali saya juga ikut menjadi advisor kooperasi desa wisata gitu dan juga dengan teman-teman toko-toko di Bali juga banyak bergerak dengan pariwisata ini yang memang harus kita jalankan terus nanti kita coba buat integrasi lah terintegrasi bagaimana Bali juga kenapa kita tergabung dengan baik ya saya tambahin itu terima kasih thank you thank you terima kasih sebenarnya kalau berbicara tentang pariwisata Bali ini emang sangat menarik ya dibahas sebenarnya aku pengen share sedikit sih soalnya di Bali ini sekarang orang-orang lagi pada work from home ini banyak banget yang memilih akhirnya berdomisili di Bali untuk bekerja online dengan kantor masih di Jakarta dan rutinitas masih yang sama hanya domisilinya mereka memilih Bali disini ternyata Bali itu aku lihat mulai menjadi kiblat untuk digital nomad digital nomad adalah pelaku usaha atau pelaku pekerja online yang memiliki fleksibilitas waktu untuk pekerja dan semua pekerjaannya dilakukan lewat komputer gitu dan itu makanya rame banget orang Rusia orang Australia orang US untuk datang ke Bali untuk mereka regularly kerja hari-hari tapi semua kerjanya hanya via online dan digital gitu dan ini mulai dilirik sama Hawaii Hawaii juga mereka mentargetkan negaranya untuk jadi destinasi digital nomad gitu jadi mereka pengen narik nih orang-orang yang pengen bekerja online bekerja remote biar merasakan experience working in paradise gitu ya dibilangnya jadi Hawaii ini udah punya programnya nih Dubai pun juga udah ngebuka visa khusus untuk working digital nomad gitu jadi ada visanya di design khusus kalau kalian pengen bekerja digital di Dubai aku lihat Bali ini beneran jadi kiblatnya gitu untuk bekerja digital di luar negara masing-masing gitu jadi banyak banget kayak orang OC yang dari Laos udah 3 bulan mereka pindah ke Bali gitu terus orang mana sebelumnya udah di Vietnam pindah ke Bali pindah ke Bali gitu untuk starting kerja digital menurut aku ini bisa banget disupport sih untuk jadi untuk jadi destinasi digital nomad gitu sih oke bagus ya saya mau nambah boleh kalau menurut saya itu potensinya itu sangat besar ya digital nomad karena kita murah Bali oh itu bule itu seneng datang ya bule Australia itu seneng banget datang ke Bali makan makanan tempat tinggal makanya kalau dibandingkan dengan Dubai apalagi Hawaii itu kita harusnya menang jauh menang banyak gitu untuk digital nomad ini karena apa contohnya Dubai aja tempat tinggal wah mahal banget itu per bulannya itu per bulannya itu yang murah aja itu di atas 2 ribu dolar gitu kalau di Bali ini sangat murah jadi ya kita harusnya menang sih mungkin saingan beratnya di apa namanya Thailand aja karena Thailand kan sekarang bahkan menjadi destinasi apa namanya retire apa retire retirement ya pensiun pensiunan pensiunan orang-orang Swiss gitu kan biasanya ya saingan kita ya Thailand sih kalau sebenarnya harus di highlight itu adalah pemerintah tuh harus siapin regulasi mengenai pajaknya karena kan kemarin sempat isu tuh ada salah satu salah satu orang US yang tinggal disini terus dia bikin tutorial atau dia ngejual salah satu buku virtual e-book gitu cara tinggal ilegal di Bali gitu jadi dan dia ngejelasin bahwa enaknya tinggal di Bali kita kita tinggal digajih dari luar tapi kita gak perlu bayar pajak disini gitu nah itu kan itu yang harus di siapin sih kalau aku lihat karena itu jadi isu juga gitu untuk masyarakat disini gitu dan aku iya bener aku setuju banget Bali menang banget di dari harga dari akses ke tempat wisatanya juga bagus-bagus gitu iya thank you kak oke kita lanjut lagi disini ada banyak yang nanya sih aku pengen nanya juga sih ke temen-temen yang tadi udah share kayak mungkin ke Ratih lagi stand by ya yes Ratih aku mau nanya dong tadi bisnis lu seru banget sih kayak emang gue ngeliat banget skincare sekarang jadi sorotan gak cuman cewek cowok juga udah mulai terjun skincare udah mulai care sama wajahnya dan Wardah pun juga udah ngeriliskan gitu salah satu produk yang difokuskan untuk cowok di tahun lalu gitu jadi emang skincare tuh lagi naik banget gitu nah di tengah pandemi ini langkah-langkah apa sih yang lu lakuin gitu untuk untuk bouncing back bisnis lu dari yang sebelumnya udah settle gitu ya jadi sebenernya kalo misalnya dibilang settle juga masih belum settle karena kayak pertama kali kita dapet funding tuh di tahun 2019 first venture capital funding terus kemarin baru close another round of funding lagi cuma ini sih jadi bahkan dalam kurun waktu satu tahun aja itu segmen konsumennya tuh udah berubah banget gitu mungkin karena background aku tuh biologi jadi kayak ilmu yang aku inget banget tuh adalah teori evolusi ya gimana intinya in order for us to survive itu harus pake adaptasi nah ini tuh sebenernya teori yang sama juga yang harus diaplikasikan ke dalam bisnis jadi contohnya nih pas pertama-tama company-nya launch pertama-tama produknya kita mulai kirim produk ke konsumen rata-rata tuh konsumennya usianya 23 sampai 30 tahun karena memang targetingnya kesitu tapi makin kesini for some reason konsumennya tuh makin lama makin muda gitu jadi bahkan as young as 13 years old gitu kalau misalnya looking back gitu kayak umur 13 tahun mana ada jaman-jaman gue waktu kecil gitu umur 13 tahun kayak disuruh mandi aja susah let alone pake skincare gitu dulu umur 13 tahun masih ngemutin pensil yang katanya bawanya kayak narkoba gitu ya iya bener banget masih kayak pake pulpen wangi itu ya pake pulpen wangi iya nah tapi sekarang bahkan kayak queries yang dateng ke customer service tuh kayak anak-anak umur 13 tahun 14 tahun terus kita lihat kan kenapa sih kok mereka dari usia sangat muda udah mulai aware nih sama produk-produk kayak gini gitu the thing about consumer product itu emang selalu evolve sama kayak stage konsumennya sendiri kayak gimana and there's always something for everyone ternyata memang kalau misalnya kita lihat terutama generation Z ya jadi sekarang tuh dulu kan 2 tahun lalu gitu semuanya tuh heboh tentang marketing millennial 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 tapi sekarang tuh yang menjadi pangsa pasar yang sangat besar itu juga adalah gen Z gitu jadi when we talk about kayak creative industry sama pariwisata juga this gen Z tuh sekarang mereka something that they're interested in juga tentang travel tentang skincare tentang self-care gitu nah yang menarik adalah si gen kalau millennial ini kan orang-orangnya praktikal oke nih i wanna do things punya dapet duit pengen beli ABCDE gitu beli rumah beli mobil dan segala macem nah sedangkan kalau gen Z ini mereka tuh orangnya apa ya filosofis banget apalagi semenjak pandemi ini jadi mereka melihat penggunaan skincare itu sebagai bentuk self-care jadi mereka tuh aware banget nih sama yang namanya kayak meditasi yoga mental wellness dan termasuk di dalamnya kayak misalnya traveling tuh something that they're interested in karena itu menurut mereka a part of on how taking care of themselves nah sama skincare juga kayak gitu kenapa sih mereka pakai skincare ternyata karena itu mereka ngerasa bahwa itu adalah apa ya suatu aksi untuk taking care of themselves gimana caranya maintaining mental wellness karena beauty tuh inside out ya gak cuma dari luar doang kayak mukanya didempul atau dipakain krim tebel-tebel tapi dari dalam juga gimana makan yang benar gimana apa konsumsi produk-produk yang bagus gimana supaya gak stress karena kalau misalnya stress itu juga berpengaruh ya kayak kekesehatan kulit nah maka dari itu sebenarnya pivot company yang sekarang lagi dilakuin itu adalah mulai perlahan-lahan kita masuk ke dunia wellness gitu jadi kemarin udah ada beberapa produk beta gitu ya produk-produk yang kayak lagi kita coba samplingnya ke beberapa konsumen yang terpilih gitu itu adalah produk edible wellness jadi kayak suplemen terus edible beauty lah gitu jadi apa namanya produk-produk yang bisa dikonsumsi gak untuk apa namanya untuk membantu kayak apa ya kecantikan skincare from within skincare from within juga gitu nah kalau misalnya jadi emang masih balik lagi liat ke konsumennya sih karena konsumennya tuh ini banget berubahnya tuh cepet banget for example nih kayak aku kan tadi sempet cerita so I was doing an exchange program di South Korea tuh tahun 2013 terus itu ada satu produk yang ada kayak suatu produk kecantikan gitu kayak bedak tapi bedaknya canggih gitu lah dan itu baru ada di Indonesia 7 tahun setelahnya gitu tahun 2019 baru ada nah tapi sekarang kayak produk yang ada di Amerika produk yang ada di Korea produk yang ada di Jepang tahun lalu kayak within a couple months di Indonesia tuh udah ada juga gitu karena segitu cepatnya harus informasi segitu cepatnya harus barang masuk jadi kayak kita sebagai pemain industri lokal juga mesti keep up nih with the global trend karena produk-produk nih misalnya kayak yang dijual di Sephora aja Sephora kan retailer gede mereka tuh ngambil kayak retail marginnya aja sekitar 60% jadi produk-produk yang mereka jual disana harganya tuh kayak udah di markup sampai 300-400% nah sedangkan ketika aku cobain reverse engineer nih produk-produk yang ada di Sephora oke nih coba aku udah tau exactly bahan bakunya apa supplier siapa ketika di manufaktur di Indonesia sebenernya cost of goods-nya tuh jadi jauh lebih murah gitu nah bedanya mereka sama kita tau apa emang kebanyakan these apa ya kayak global players mereka tuh emang mainin di packaging banget gitu mainin di packaging sama marketing banget tadi sih yang sempet aku sampaikan di awal jadi salah satu key to resilientnya juga innovation on how you present the product gitu kayak produknya keliatan kayak kayak gimana nih kalau di foto apalagi sekarang kan apa-apa harus Instagram mobile ya apa-apa harus for content gitu ya jadi iya harus banget gitu kayak you as a content creator should know lah ya gitu kalau misalnya barangnya bagus pasti kayak gak usah cari angle susah-susah pasti orang kayak yaudah oke di foto bagus bisa jadi viral bisa apa namanya ningkatin kayak user generated content and so on and so forth jadi kalau consumer product kurang lebih itu sih i see jadi salah satu lo bentuk survive-nya juga lo develop di packaging yang banyak dan lo targetin wellness product yang edible ya yang bisa di-consume gitu ya sampai sekarang fokusnya juga lebih ke si Gen Z itu sih karena emang tadinya millennials yang paling banyak ya karena mungkin mereka udah punya udah punya daya beli betul tapi sekarang kalau dilihat nih kita udah makin tua nih kita kan millennials nah si Gen Z ini udah mulai masuk ke workforce juga gitu jadi mereka juga udah punya daya beli dan ini adalah suatu segmen consumers yang gak boleh dilupain juga nih kalau bisa mereka tuh di-tap as early as possible gitu supaya brand loyalty-nya sampai nanti tuh bisa kebentuk wow wow insight yang bagus setuju banget setuju sip thank you Rati berikutnya aku mau coba temen-temen juga kalau ada yang mau open mic boleh kita sekalian share disini biar lebih fluid kita diskusinya jadi sebenernya ini konsepnya juga leaderless group discussion gitu jadi temen-temen yang mau share dan bertanya dan menanggapi boleh langsung open mic aja gue pengen ngobrol sama Andre ini tertarik banget karena Andre ini industri-nya baru masuk pas lagi pandemi ya Andre kalau industri diving sudah lama aja tapi yayasan yang gue buat baru kan baru nah lihat lu dulu sempat sibuk untuk konservasi shark ya konservasi hiu ya waktu itu ya ya tahun 2017 sampai pandemi oke nah gue pengen tau sih ini kan bisnis lu sebenernya menarik ya aku tuh sebenernya pingin banget mengkomunikasikan ke temen-temen juga yang disini bahwa isu perubahan iklim itu benar adanya dan isu-isu global ini juga berdampak banget akhirnya ke segala sektor industri gitu gak cuman di di pariwisata tentu gitu kayak Maldif juga dari dulu aku saat running Maldif tuh banyak banget kayak klienku bilang eh Maldif tuh bukannya bentar lagi mau tenggelam ya karena debit air laut dunia tuh naik dan segala macem gitu terus dan ini sebenernya impactnya gede banget dan aku suka banget sih sama upaya yang Andre lakuin bahwa sebenernya untuk kita kan sebenernya sebagai masyarakat dunia punya PR besar nih untuk mengurangi suhu bumi menjaga supaya selalu di bawah kenaikannya gak boleh lebih dari 2% kalau yang kemarin di Paris Agreement ya Andre ya 2 derajat 2 derajat sorry sorry 2 derajat maksud aku disini kalian nih sebagai pelaku-pelaku industri yang di luar konservasi ya gitu ada upaya upaya ke arah sana gak sih mulai tap in gitu bisnisnya diselaraskan dengan kayak gitu karena aku liat disini Andre kita udah punya pelaku bisnisnya yang bisa ngebantu bisnis-bisnis kalian supaya tetep lain dengan kesinambungan alam lah bisa dibilang Andre ya ya betul kalau dari Sumarni dan Karati gimana jadi kalau untuk saya di industri kulit ya konsen alamnya itu cuma ini aja apa namanya limbah kulit ya ya makanya sekarang garut kulit itu kita bergeser ke vegetable based apa namanya efektan ya efektan leather gitu jadi itu sih isu besar dan masih banyak di dan di garut pun itu sebagai salah satu produsen tertinggi kulit di Indonesia itu memang dari dulu sampai sekarang itu masih jadi isu ya masih jadi isu hangat yang terus-terusan hangat kayak Surabi ya kayak kayak tahu bulat kayak tahu bulat emang apa masalah limbah sih yang lebih konsen ke limbah kalau untuk di industri kulit sendiri mungkin Mas Andre sih yang lebih apa namanya paham ya apa namanya alam dan isu-isu global tentang lingkungan lainnya kalau di industri saya sih itu aja yang jadi salah satu upayanya di ini ya vektan itu ya jadi pewarnaannya dengan bahan natural dan tenerynya juga penyamakannya juga dengan bahan natural dan tapi itu hanya untuk market Eropa dan Amerika yang udah concern sangat concern kelimpungan ya tapi somehow kalau untuk mengejar industri untuk mengejar produksi yang banyak untuk bersaing dengan China kita masih tetap pakai kimia mau gak mau gitu jadi pilihannya itu mau lingkungan atau mau bisa bersaing gitu jadi emang sih agak-agak apa namanya memang dua sisi yang sangat berbeda ya jadi memang kita harus cara biar yang natural juga bisa murah juga kalau dari rati kalau dari industri ini jadi lagi-lagi ya tentang jadi ini lagi-lagi dari Gen Z ini gitu kayak banyak banget konsumen yang Gen Z itu mereka malah nanya gitu Kak ini boleh ini bisa gak apa namanya packagingnya aku recycle gitu jadi dari konsumennya sendiri memang sudah ada kesadaran gitu jadi kalau misalnya aku dari industri consumer product melihatnya bahwa kayak dari sisi konsumen mereka tuh ketika berbelanja atau membeli sesuatu mereka punya sentimen conscious consumerism namanya jadi kalau di negara-negara maju itu udah mulai apa namanya trend yang udah lumayan banyak banget dan di Indonesia ini sekarang udah mulai masuk gitu jadi ketika mereka membeli sesuatu it's not just necessarily for the functionality of the product ketika mereka membeli sesuatu mereka merasa bahwa ini adalah salah satu action mereka juga untuk memberikan impact kepada sesuatu yang mereka pedulikan gitu misalnya contohnya lingkungan nah jadi kalau di base sendiri for all semua bahan baku bahan baku kimia yang kita gunakan baik itu sintetik ataupun natural kan vegan ya semua bahan bakunya jadi kita make sure kalau itu tuh diekstrak dari produk-produk yang udah punya sertifikat EcoSert sama Kosmos jadi sertifikat EcoSert sama Kosmos itu adalah sertifikat yang menandakan bahwa bahan baku yang ditumbuhkan untuk diekstrak ini dia ditanam atau teknik pertaniannya itu udah sesuai dengan sustainability apa namanya practice lah gitu terus kemudian kayak untuk penggunaan packaging juga kita pake yang recyclable kita pake bahan bakunya ceramik ya jadi bisa dipake ulang sama kalau pun kita pake plastik kita tuh pake plastiknya ini bahannya sugar kin tube gitu jadi kayak bisa biodegradable wow dari ini ya tebu ya berarti ya dari tebu betul ini lagi-lagi karena permintaan konsumen sebenernya karena to be honest kalau misalnya kayak si plastik yang dari tebu ini memang harganya gak bisa dipungkiri lebih mahal ya tapi apparently ini menjadi sesuatu yang membuat konsumen malah tertarik untuk beli produknya wah menarik nah kalau Andre gimana nih ada respon jadi beberapa tahun terakhir ini kan muncul sebuah terminologi namanya ekoturism ekoturism ini sangat apa ya sangat seksi di mata dunia ya di mata dunia betul sekali di mata turis asing dan sekarang beberapa destinasi wisata di Indonesia juga udah mengimplementasikan protokol-protokol di ekoturism yang setiap tempat itu mereka punya definisinya sendiri sih cuman yang udah dilakukan di Bali salah satunya ini untuk memban plastik bag jadi udah banyak masyarakat yang sangat aware dan udah melek kalau plastik bag ini salah satu ancaman tidak langsung sebenernya ke pariwisata di Bali jadi mereka udah membuat movement bahwa no more plastik bag di Bali dan bisnis-bisnis sudah mulai menyediakan reusable shopping bag terus mereka juga udah gak pakai plastik straw mereka juga udah bisa menyediakan alternatif kalau gak bisa pakai plastik straw mereka udah ada bambu straw dan segala macam nah untuk Indonesia Biru sendiri apa yang sudah kita lakukan sebenarnya kita ini menuangkan coral reef restoration project ini bukan one size fits for all tapi kita membuat program yang sebanyak mungkin bisa ngetik ekoturism ini jadi kita akan menyediakan tempat yang emang tempat tinggalnya teman-teman yang nanti akan datang ini sustainable living jadi tempat yang istilahnya apa ya green hotel kayak gitu terus kegiatan-kegiatannya juga dari mulai kita bawa botol sendiri terus kita pakai tupperware sendiri kita pokoknya se-minim mungkin impact kita saat kita berwisata dan kegiatan kita di bawah air kan gak cuma diving fun dive exactly jadi saat kita mau merubah mindset bahwa kita berwisata itu bukan untuk berusaha ke tempat tapi once we leave the place we make the places better setelahnya setelah kita kempen peranamu karang ini sebenarnya gak akan menyelesaikan masalah degradasi terumbu karang dan climate change dan masalah lainnya masalah in the bigger picture gak akan menyelesaikan itu dengan skala yang kecil namun mereka teman-teman yang udah pernah datang dan mereka involved di pengikatan terumbu karang peranaman dan segala macem dengan edukasi-edukasi teorinya mereka lebih aware dan mereka lebih apa ya lebih merasa merasa apa ya achieve something saat mereka saat diving oh gue udah nanam 5 karang loh mungkin 2-3 tahun lagi ini akan jadi lebih besar terus ada banyak ikan yang masuk ke sana terus bisa ada ikan ke sana dan ikan ini bisa dimanfaatkan oleh orang banyak jadi orang-orang bener juga sih kata Rati sekarang anak-anak muda udah mulai aware sama pilihan produk mereka kalau produk makanan minuman kayak gitu udah jelas lah ya tapi di pariwisata pun orang udah mulai pilih-pilih tempat tinggal tempat makan restoran operator kayak gitu wow nice banget seru-seru ini thank you banget Dre gitu aku juga pengen ini maksudnya barangkali bisa dikonekin ada Rati dan Sumwarni yang aktif punya industri gitu bahwa sebenernya dengan kalian ngebantu Andre nanam koral pun juga itu ngasih impact yang bagus sebenernya buat lingkungan karena sebenernya untuk nurunin suhu bumi yang lagi panas-panasnya ini paling efektif adalah dengan blue blue ocean ini ya sebenernya sorry blue blue carbon offsetting gitu jadi carbon offset yang ditanam sebenernya di di bawah air bukan bukan mangrove dan ini tapi sebenernya yang lebih powerful adalah terumbu karang dan seagrass yang ngebantu nurunin suhu bumi sebenernya gitu boleh nanti ngobrol-ngobrol sama Andre disini kita mau baca-bacain ada pertanyaan dari Nova ini menarik banget nanya dong dari pembicara pembicara ini punya latar belakang dari industri apa dan apa yang menjadi motivasi untuk keluar dari comfort zone pada saat akan mulai bisnis apakah ada ketakutan untuk gagal bagaimana mengalahkan ketakutan tersebut dan strategi apa yang dilakukan sehingga bisnis dapat berkembang dalam waktu yang relatif singkat oke ada yang mau menjawab boleh kalau oil and gas berarti saya sama Andre ya oh oke oil and gas industri itu menurut saya Mbak Nova terima kasih pertanyaannya justru yang dari oil and gas itu adalah titik lemah saat ber bisnis ya karena apa karena apalagi saya waktu itu bekerja di multinational company yang sangat memberikan fasilitas yang sangat bagus gitu itu jebakan Batman ya sebetulnya gitu bagi kita yang ingin berbisnis ya karena training kita sampai ke berbagai negara dalam setahun itu bisa keliling dunia terus berkali-kali saya itu pernah ngitung tiket pesawat saya itu dalam dua minggu itu saya punya 14 tiket pesawat gitu dalam apa dua minggu gitu jadi emang apa sangat mobile sekali bagi yang suka traveling itu pasti seru gitu kita bisa merasakan indahnya dunia dari chopper karena kita moving around itu pakai chopper pakai helikopter itu justru menurut saya adalah jebakan Batman karena fasilitas yang diberikan apa namanya salary yang diberikan itu membuat kita nyaman dan untuk keluar dari comfort zone itu ya kita harus membuat sesuatu yang menurut kita bermanfaat bagi masyarakat ya kita memiliki social impact dimana kita melihat kepuasan tersendiri ini ketika kita memberikan opportunity kepada orang lain itu akan menjadi power buat kita untuk melanjutkan terus gitu kadang-kadang kalau misalkan dengan bisnis yang naik turun itu kalau misalkan tidak tidak ada power tersebut itu mungkin jangan-jangan kita bisa kembali bekerjaan gitu tapi dengan kepuasan melihat kita memiliki karyawan kita bisa membuka peluang seluas-luasnya untuk orang lain itu menjadi kenikmatan tersendiri bahwa kita ternyata berbuat jauh lebih baik dari sebelumnya itu sih Mbak Nova dari kacamata saya dan untuk engineer dari OLNK sendiri Mbak Nova juga tahu ya karena materialistik dan sangat realistis sangat pragmatis gitu jadi itu memang agak-agak sulit untuk keluar dari zona tersebut dan untuk strategi marketing oke strategi marketing yang saya lakukan adalah itu saya menggunakan link yang saya sudah bangun ketika masih bekerja di oil and gas karena saya sering bekerja di luar negeri ketika kerja di oil and gas jadi ketika saya usaha saya kontak lagi teman-teman saya di luar negeri jadi network saya di luar negeri lumayan banyak dan salah satunya saya bisa masuk ke Afrika pun saya bisa ekspor ke Afrika pun itu karena saya kenal dengan teman saya di Afrika yang dulunya kerja di perminyakan juga gitu sih kalau dari saya terima kasih wow thank you kak seru banget kalau Andre sendiri gimana ini emang orang orang-orang yang akhirnya jadi berani keluar dari nyaman boleh cerita Andre iya motivasi keluar dari oil and gas dulu karena emang harga minyak turun kan dan juga kerja di Papua selama kurang lebih satu tahun itu walaupun enak gitu ya walaupun nyaman dan segala macam cuman ngerasa kayak ada yang kurang gitu sampai akhirnya decide oke kayaknya kerjaan Ibu Susi sekarang waktu itu menterinya masih Ibu Susi Menteri Kelantan Leperikanan Ibu Susi ini seru nih terus aku ambil jurusan kelawatan kelawatan dan management sampai akhirnya jadi marine scientist terus belajar itu sih titik apa turning point saat kenal sama underwater world terus jadi kembang dan ngerasa gak akan mati dunia diving karena apa namanya laut ini gede banget kita sering mungkin diving di Indonesia udah sampai seribu dua ribu itu gak ada apa-apanya saat kita ngeliat lagi di peta gitu ya saat habis diving terus ngezoom up astaga gili kecil banget astaga di Bali kecil banget terus di Bepeda Kapu di Papua juga gitu kan astaga kecil banget terus ngeliat peta Indonesia ini masih banyak banget tempat-tempat yang belum diselami yang harus dieksplore orang kita orang Indonesia dan disitu sih setiap diving itu kayak gak ngerasa capek mungkin karena passion ya terus kita ngeliat setiap hari karang ikan segala macem terus ngeliat orang-orang yang terdampak secara positif dengan kehadiran sumber daya alam seperti itu kayak secara gak sadar itu itu jadi bahan bakar kita untuk kerja setiap hari lalu ketakutan gak ada ketakutan karena tadi udah jelasin ya strategi marketing nah karena orang-orang di Indonesia masih sedikit jumlah populasi Indonesia yang diving walaupun ada komunitasnya cuma gak sampai 1% dari populasi Indonesia jadi yang paling efektif adalah video dan foto underwater sesering mungkin di upload jadi orang itu tahu oh gini loh underwater oh gini loh bentuk cue oh gini loh bentuk penyu oh gini loh bentuk apapun itu sampai orang tumbuh sendiri sampai orang nyari sendiri apa sih ini binatang-binatang ini terus sampai mereka yang awalnya snorkeling jadi belajar diving kayak gitu dan there's no way back sih dari hampir 100% teman-teman yang udah nyoba ke diving terus mereka bilang aduh gue gak suka gue ganti aja deh jadi olahraga apa ya jadi rock climbing gak biasanya mereka lanjut terus lanjut terus karena sekali ngeliat itu tagih ya gak jahe selamat oke thank you gila seru ya jadi aku boleh nambahin nih kanova jadi kembali lagi sih buat aku aku pun juga meskipun gak di online tapi kan shifting dari satu industri akhirnya jadi fokus di bisnis emang akhirnya menjadi motor penggerak aku adalah aku mengejar mengerjakan apa yang aku cinta apa yang aku suka sih jadi passion aku di jalan-jalan akhirnya aku fokus bikin di industri jalan-jalan itulah yang jadi bahan bakar aku untuk semangat setiap hari gak pernah capek nerima ribuan komplain sampai kemarin pun pas Jepang ini aku nge-cancel sampai 400 orang karena tiba-tiba pandemi itu akhirnya kayak ah I can't wait to be abroad lagi gak sabar bordernya semua dibuka gitu supaya bisa semangat kerja lagi gitu jadi emang passion itu sih yang akhirnya jadi bahan bakar passion dan mengerjakan apa yang kamu suka sehingga itu tidak menjadi beban gitu gitu kalau dari Rati kalau dari aku mungkin lebih praktikal ya jadi waktu itu emang sempat moving dari one industry from another dari dulu udah tertarik banget sama dunia kecantikan consumer product cuma masih belum tahu mau ngapain gitu itu ngerasa ilmunya masih belum cukup jadi aku moving around dari satu company ke company lain dari satu negara ke negara lain buat istilahnya kayak quote-unquote cari ilmu dulu nih tapi maunya cari ilmu dibayar kan gitu kalau sekolah kan kita bayar nih kalau ini kalau kerja tuh aku nganggepnya sebagai cari ilmu nah dari dulu memang udah tertarik cuma masih belum tahu mau ngapain dan finally kayak it took me 6 tahun ya 5 tahunan lah sampai akhirnya bener-bener bisa untuk kayak terjun secara langsung berkarya di bidang ini take some time tapi kalau misalnya yang diinginkan itu gak berubah pelan-pelan bisa ke situ sih gitu jadi walaupun dari lulus gak langsung terjun ke dunia yang aku suka secara langsung gitu ya karena waktu lulus kan harus kembali ke realita ya kadang-kadang kan kita suka dihadapkan antara fashion versus realita waktu itu aku realita dulu gitu nah setelah udah cukup nih ilmunya udah cukup udah ngerasa cukup pede dan udah yakin juga bahwa ada potensi yang bisa di tap ada problem statement yang bisa kita crack di bisnis yang ingin kita jalankan dan ya dan just do it gitu ketika aku udah yakin bahwa oh iya nih kalau misalnya kayak sabun cuci muka gitu yang jual sabun cuci muka ada banyak gimana caranya aku bisa beda apa sih masalah yang apa namanya sabun cuci muka yang saat ini belum ditemukan oleh konsumen gitu seperti apa ketika aku udah menemukan jawabannya udah ketemu problem statementnya apa yang mau dikelesaikan baru aku berani untuk jump gitu karena dari situ baru ketahuan nih kayak value proposition produknya apa kalau produknya sama aja sama yang lain nanti agak susah bersaingnya gitu dan marketingnya juga nanti jadinya mahal banget gitu wow menarik jadi emang fokus juga ya di udah punya mindset bahwa bisnis modelnya tuh udah jelas jadi pede nih bakal bersaing juga gitu bakal menang di kompetisi gitu nice banget sih kalau boleh nanya lu cuci muka pake apa Rat pake base dong gimana sih pertanyaan apa nggak soalnya kan barangkali yang punya sendal swalo nggak mungkin jalan-jalan kemana-mana pakai sendal swalo oke aku mau tapi kadang-kadang mukanya suka dijadiin apa aku sendiri suka jadi kelinci percobaan gitu jadi kalau misalnya ada produk baru yang lagi viral yaudah nih udah semua produk udah dicobain gitu ya bagus oke ini udah pertanyaan lagi dari Kak Gatot Subadio buat Kak Rati dan Kak Sumarni bagaimana kebutuhan pembiayaan untuk startup memang ada modal ventura dan bagaimana dengan kebutuhan modal kerja maupun pengembangannya jadi urusan pembiayaan itu gimana sih dan ini kan beberapa disupport sama venture capital ya itu gimana lainnya sama implementasi keuangannya gitu dari Kak Sumarni boleh oke kalau untuk pembiayaan ini karena kan saya start itu dari B2B dari ekspor dulu which is itu ketika ada order itu orang DP dan ketika sebelum barang dikirim orang bayar jadi sangat jelas untuk cash flow-nya dan ketika barang pergi udah jelas profitnya gitu jadi nah ketika itu terus-terusan dilakukan seperti itu dan sama seperti B2B pasar B2B di dalam negeri tadi yang saya udah share klien-klien di dalam negeri juga seperti itu jadi memang dari apa dari tahun pertama juga garut kulit ini udah bankable gitu udah apa namanya karena kalau untuk ekspor ini banyak pembiayaan yang mudah ya seperti misalkan kalau ordernya jelas itu beberapa bank itu akan dapat membiayai dengan mudah karena untuk ekspor itu misalkan pengiriman hanya dua minggu itu kita sudah bisa apa namanya istilahnya membayar bank dan bunganya sangat kecil ya bayangkan aja dengan tidak men-share sedikitpun ownership kita masih menjadi 100% owner dari perusahaan kita dan apa namanya itu favorit saya maksudnya kita masih menjadi owner 100% di perusahaan kita dan orang malah justru menawarkan apa namanya pinjaman jika memerlukan modal yang lebih besar daripada kemampuan kapasitas pabrik kita seperti itu sih kalau di industri yang saya jalani ekspor kegiatan ekspor dan kegiatan B2B itu memang beda dengan yang dikerjakan oleh Ratih ya perlu venture capital karena di retail dan memang apa model bisnisnya berbeda yang dinaikkan adalah perusahaannya kalau kita ini memang profit ini ya apa namanya kita profit minded ya dari memang sudah nge-generate profit dari apa namanya orderan pertama seperti itu sih dan mungkin untuk teman-teman yang ingin ekspor jangan ragu ya untuk menghubungi bank gitu karena bunganya sangat kecil gitu kan setahun itu hanya berapa dibandingkan dengan keuntungan yang kita dapatkan kan gitu selama ordernya real itu pasti banyak sekali bank yang justru nanti setelah kita sukses itu bahkan mereka yang ingin menawarkan untuk pendanaan gitu seperti itu bagi apapun ya produknya gitu dan mungkin kalau teman-teman yang disini yang memiliki produk karena saya ini kliennya berbagai berbagai macam klien ya misalkan saya di Maldives juga ada klien hotel mas Wajai saya apa namanya salah satu supplier kebutuhan-kebutuhan yang terbuat dari ladder jadi kalau misalkan teman-teman ada yang dari Bali ada yang memiliki pewangi atau apa apa namanya kayak untuk massas gitu nanti boleh dikirim aja company profile-nya ke saya jadi kalau nanti saya present atau misalkan saya jual ya kan bisa sekalian kan saya jual yang lain juga gitu yang punya teman-teman disini yang sekarang mendengarkan nanti bisa menjadi peluang juga untuk ekspor bersama gitu wah menarik aku penasaran juga sih untuk memulainya berarti klien itu dibebani DP dulu baru order di produksi ya kayak ya betul dan yang dan yang utama kita harus teregister ya di Kemendak gitu jadi jadi kita memang ada kontak dengan atas perdagangan di satu negara jadi kalau misalkan order besar kan orang tidak akan begitu saja percaya ya dengan kita gitu gak akan mengeluarkan uang begitu saja tapi kalau kita sudah ada kontak disana misalkan negara tujuannya misalkan negara tujuannya apa namanya US misalkan jadi dia bisa kontak misalkan atas perdagangan di DC atau misalkan di Houston misalkan gitu nanti dengan rekomendasi atau approval dari sana bahwa kita perusahaan real bukan perusahaan fiktif mereka biasanya berani karena Indonesia yang ada disana sudah apa namanya merekomendasi dulu sebelum sebelum punya klien satu orang pun kakak udah udah registrasi bisnisnya dulu ke kemendang bahkan perusahaan pun belum punya dulu ekspor pertama itu perusahaan pun belum punya ya jadi teman-teman ini bener-bener saya mulai dari scratch banget saya bukan dari keluarga bisnis saya bukan dari keluarga perkulitan bukan konglomerat kulit dari Garut jadi memang saya bener-bener dari scratch saya pertama ekspor itu tahun 2016 akhir itu ke Kenya ke Afrika itu dengan rekomendasi teman saya ya jadi saya punya sahabat orang Afrika asli itu karena saya dulu kerja di oil and gas jadi saya dekat dengan dia jadi dia kebetulan disitu keluarga pebisnis juga dan networknya lumayan oke jadi saya ada apa namanya kesempatan untuk memasukkan produk kulit dalam bentuk kulit roll ya upholstery untuk jog kursi jadi kebetulan nah setelah ekspor pertama itu ekspor pertama tadi mas saya minta DP tapi karena rekomendasinya saya belum punya perusahaan pertama yang kedua saya belum terregistrasi di Kemendak saya belum kenal siapa-siapa di sana tapi saya ada satu orang yang saya kenal baik jadi orang tersebut yang menjamin bahwa saya adalah pengusaha yang real dan saya tidak akan kabur dari janji tersebut dan dari situ dari pengalaman pertama kali saya ekspor itu menjadi portfolio kan setelah itu bisa bicara kepada siapapun bahwa saya berpengalaman ekspor lalu setelah itu saya membuat perusahaan sendiri jadi saya ekspor sendiri tidak under tidak under name lagi sebelumnya under name pakai perusahaan orang jadi setelah itu lancar jadi intinya kalau buat teman-teman yang belum pernah ekspor lakukan ekspor pertama dulu memang yang pertama itu sangat sulit untuk klien pertama sangat sulit tapi untuk selanjutnya itu akan lebih mudah karena kita sudah punya pengalaman dan sudah punya portfolio lakukan yang pertama dulu baru selanjutnya itu akan mudah seru seru teru terima kasih aku ingin nanya lagi tapi kita ke ratih dulu oke jadi kalau dari aku kebetulan dari awal memang sudah menggunakan pendanaan dari modal ventura nah gimana ceritanya jadi waktu awal-awal itu masih belum ada produknya masih belum ada company-nya baru kayak konsep doang baru ideas ini mau bikin kayak beauty based on tech ada website-nya ada produknya kurang lebih seperti apa baru konsep baru ideation udah gitu kita coba untuk kumpulin ini dulu namanya waitlister jadi setelah doing survey ke beberapa responden waktu itu responden sekitar 500 500 responden dari 10 kota di Indonesia kayak nyoba dulu terus oke ini udah ketahuan nih problem statement-nya apa ketika udah ketahuan problem statement-nya berarti ini nih solusi yang ditawarkan which is the beauty berdasarkan teknologi nah dari situ kita mulai ngumpulin waitlist waktu itu produknya masih belum ada website-nya juga kayak masih website gratisan apapun yang bisa kita lakukan yang bisa dikembangkan yang gratis kita coba dulu nah tapi ketika kita ngumpulin waitlist itu dalam satu bulan kita udah dapet sekitar 7 ribu waktu itu waitlistnya tanpa ada marketing tanpa ada apa gitu wah ini lumayan banget nih kayaknya sangat berpotensi nah at the same time waktu itu aku kan masih tinggal di Singapura waktu itu lagi ada startup incubator program jadi aku emang ikut kayak incubator program gitu namanya antler nah dia disana apa namanya emang ada kayak program 2 bulan gitu and then at the end of the program kebetulan aku yang terpilih untuk mendapatkan kayak pre-seed funding nah setelah selesai dari programnya balik Indonesia untuk mulai kayak bikin formulasi dan segala macam karena si incubator itu nge-connectin kita dengan berbagai macam investor dari berbagai macam negara dari situ begitu selesai programnya langsung banyak banget nih yang ngubungin gitu nanya ngajak ngobrol gitu would you be interested for an investment dan segala macam jadi 2 bulan setelah keluar dari programnya kita dapet another round of funding dari venture capital yang paling gede di Indonesia itu ada East Venture sama satu lagi ada Skystar Capital nah si East Venture ini the same venture capital yang ngedanain kalau misalnya pada tahu company kayak Tokopedia Traveloka Ruangguru nah emang kalau misalnya dulu ya kalau misalnya denger nih pendanaan dari model Ventura itu selalu dikaitkan dengan yang namanya burning gitu atau startup bakar duit nah startup bakar duit buat naikin number of user buat naikin valuasi nah sekarang tuh mekanismenya udah gak kayak gitu lagi gitu karena kemarin mungkin kalau yang update sama dunia startup ada banyak gonjang-ganjang yang terjadi contohnya kayak di WeWork terus kemarin SoftBank juga ada kasus dan segala macem maka sekarang pendanaan dari model Ventura itu udah jauh lebih cautious nah kenapa mereka mulai tertarik sama consumer product atau produk-produk yang dijual di TC direct to consumer langsung dari web langsung dari supplier ke end consumer karena marginnya itu tick marginnya tinggi banget sehingga company-nya tuh bisa profitable dalam waktu pendek nah cuma karena jadi kelebihan base sebagai company berbasis teknologi adalah kita collecting various data points dari our consumers jadi kita tahu dengan tepat ketika kita melakukan marketing harus metode apa yang harus kita lakukan kalau misalnya kita nyalain advertising digital gitu kayak siapa yang harus kita target dan segala macem itu semua dari karena kita berbasis teknologi kita bisa dapat data itu semua gitu maka dari itu kayak proses marketingnya kita bisa lakukan secara efisien gak perlu lagi bakar-bakar duit dan kita juga gak ngelakuin diskon yang gede-gedean kayak dulu gitu kayak dulu kan misalnya kan ada skin test ya ada skin test terus dari website sendiri kan kebetulan aku di host apa nge hostnya tuh pake google cloud platform pake google nah dari situ dari google sendiri tuh kayak kita bisa tahu kan kayak siapa aja sih yang dateng ke website kita terus kita bisa nge-track ketika di website kita mereka aktivitasnya ngapain aja berapa detik di website-nya dan segala macem nah dari situ kita bisa improve langsung oh ternyata kok konsumen kalau misalnya udah di checkout page lama banget ya ada apa nih nah terus kita langsung kayak user testing dan segala macem jadi iteratif prosesnya itu bisa berlangsung dengan cepat gitu dan kalau misalnya dulu di lab nih misalnya aku sebagai saintis sebagai microbiologist kita banyak banget ngelakuin kayak A-B testing gitu buat ngelakuin perlakuan nah sama gitu di dunia teknologi juga seperti itu kita sering banget ngelakuin A-B testing jadi misalnya kayak 100 ribu konsumen kita tes dengan website yang gambar ini dari many 100 ribu kita tes dengan website yang gambar B gitu satu gambar A satu gambar B mana nih yang conversion rate mana nih yang menghasil gambar mana yang menghasilkan pembelian lebih tinggi gitu itu sering banget kita lakukan supaya apa namanya apa namanya the way kita running our finance itu bisa lebih efisien gitu jadi kayak bahkan kayak sekarang aja sebenarnya kita gak mau juga ya kayak sering-sering ngambil pendanaan dari model Ventura karena kan kayak share-nya lama-kelamaan kegerus ya jadi dari sekarang kayak udah strategi company-nya tuh udah langsung ke profitable gak lagi kayak bakar-bakar dan itu bisa dicapai karena satu barangnya dari satu barang yang dijual itu margin-nya tinggi dua untuk advertising untuk cost per acquisition biaya untuk kita nge-acquire satu konsumen itu dari tahun pertama kita launch sampai hari ini itu udah turun 99% cost-nya gitu itu tadi karena optimasi-optimasi yang kita lakukan gitu dan sampai hari ini kayak dalam kurun waktu sekitar satu tahun kita udah punya sekitar 250 ribu konsumen sih wow nice banget seru-seru thank you oke kayaknya ini juga udah jam 6.24 mungkin udah waktunya kita tutup juga temen-temen kalau mau ada satu pertanyaan terakhir boleh open mic sebelum kita mengakhiri sesi ini monggo kalau yang mau berbicara langsung oke kalau gak ada thank you banget temen-temen thank you Ratih thank you Kak Asumar nih thank you Andre udah share disini bareng-bareng seru banget sih banyak banget dapet insight maksudnya aku juga disini lebih banyak ngedenger karena aku juga belajar banyak dari kalian seru banget insight-insightnya bisa diimplement juga buat temen-temen yang punya bisnis juga bisa dapet insight baru dari temen-temen pembicara hari ini untuk closing beli 5D di versilah kami ya udah mau kedengeran gak suara saya mas 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 wajah agak terputus-putus sedikit sekarang kedengeran ya baik ya terima kasih pada petang ini kita bisa diskusi mengenai industri kreatif dan industri pariwisata banyak peluang banyak hal yang memang bisa kita garap ke depan dengan berkolaborasi dengan saling mengisi tadi saya dengar dari Mbak Ani menawarkan Mbak Ratih juga ya dan Mas Andri dan juga ada beberapa pertanyaan saya sebagai pelaku bisnis juga siap kalau memang ada yang kita kolaborasikan dan dalam waktu waktu saya juga akan sering juga ke Bali dan kontak dengan teman-teman Bali termasuk dengan Gubernur Bali juga ya nanti terkait dengan industri pariwisata juga nanti dengan Kementerian Pariwisata ya mudah-mudahan nanti kita bisa lanjutkan upaya-upaya ini untuk bisa bergerak membangun pariwisata Indonesia dan juga besar harapannya saya membuka Millennial dan Made in ITB Business Center jadi nanti bisa kita kerjasamakan juga bagaimana Made in ITB Business Center dan termasuk teman-teman Millennial semua ya bisa bersama-sama membangun industri dan juga membangun teknologi dan juga bisnis yang kita bisa menribusikan untuk bangsa Indonesia yang kita cintai demikian aja dari saya sebagai akhir kata sekali lagi terima kasih semoga apa yang kita bincangkan ini menjadi niat dan semangat untuk terus mewujudkan membangun Indonesia ITB membangun Indonesia ITB membangun dunia terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak terima kasih mas foto-foto foto-foto oke oke kita foto dulu ya berarti ya ya foto-foto boleh-boleh tapi ada beberapa yang bubar gak apa-apa boleh dinyalain dulu kameranya teman-teman 222 222 222 222 segera DPP segera daftar DPP oke boleh dinyalain teman-teman oke masih ada yang belum menyala disolat disolat cepat-cepat oke kita foto ya ya satu dua oke sekali lagi satu dua oke keren keren coblos nomor dua mantap made in ITB made in ITB insyaallah segera daftar DPP jangan lupa ya terima kasih thank you makasih rekan-rekan saya duluan ya thank you assalamualaikum assalamualaikum salam assalamualaikum assalamualaikum salamualaikum assalamualaikum assalamualaikum Terima kasih.